Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Muda mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mendukung pelantikan gubernur dan wakil gubernur Kaltara terpilih Pasca pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 digelar berbagai pihak diharapkan turut berpartisipasi dalam menyukseskan pelantikan gubernur terpilih tak terkecuali FKUB Muda Kota Tarakan Seluruh elemen, baik mahasiswa, pemuda dan masyarakat di Kaltara selalu bersinergi untuk menjaga keamanan dan ketertiban sehingga proses pelantikan nantinya tetap berjalan aman dan damai serta dapat mewujudkan Kaltara sebagai provinsi terbuda di Indonesia menjadi lebih baik FKUB Muda Kota Tarakan mengajak bersatu padu kembali dan meninggalkan segala perbedaan pada saat pilkada serentak 2020 lalu ajakan ini untuk membangun Kaltara yang lebih sejahtera dan maju bersama pemimpin yang baru Nah yang sama-sama kita ketahui bahwa pilkada di Provinsi Kalimantan Utara telah usai Nah sekarang mari kita sama-sama membangun Provinsi Kalimantan Utara ini untuk menjadi lebih baik Segala perbedaan apapun itu yang kemarin pada saat pilkada kita tinggalkan Sekarang kita bersatu padu lagi membangun Kalimantan Utara ini untuk lebih baik lagi Perbedaan politik, perbedaan pilihan itu merupakan dinamika politik yang pada saat pilkada kemarin Sekarang kita bersatu padu untuk membangun Provinsi Kalimantan Utara menjaga kerukunan umat beragama dan menjadikan Indonesia lebih baik dari Provinsi Kalimantan Utara Ya untuk seluruh masyarakat Kota Tarakan Elemen masyarakat pemuda maupun mahasiswa yang ada di Kota Tarakan Mari kita sama-sama mendukung nantinya Karena waktu dekat ini pelantikan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Utara Mari kita bersama-sama dengan pemimpin baru kita Untuk memajukan Provinsi Kalimantan Utara Dengan tetap menjaga kerukunan antara umat beragama dan toleransi yang ada di Provinsi Kalimantan Utara Mari kita ciptakan kedamaian dan ketenangan dalam situasi pandemi ini Semoga kita selalu bersama-sama bisa melewati COVID-19 ini dengan baik Upaya dalam menjaga kerukunan dan toleransi antara umat beragama dapat memajukan Provinsi Kalimantan Utara Masyarakat diajak tetap menciptakan kedamaian dan ketenangan terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 Terima kasih telah menonton